Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, and subscribe ya di Rizki Berkah Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di Rizki Berkah Channel Salamun deso Untuk kesempatan kali ini, tak lupa kita menyapa dulu teman-teman semuanya yang dimanapun berada Yang masih setia di Rizki Berkah Channel Semoga aja selalu diberi kesehatan, diberi Rizki yang berkah Sehingga bisa tenang dalam menjalani hidup ini Oke ya, untuk teman-teman, untuk kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana caranya kita untuk membuat channel Youtube dari HP Android Ini ya, karena saya pertama dulu bikin channel Youtube juga dari HP Android ya teman-teman Dan itu pun juga tanya-tanya kepada teman senior di Youtube Seperti itu Jadi teman-teman semuanya nanti ikuti terus sampai selesai biar tahu caranya bagaimana untuk membuat channel Youtube Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke sosmed teman-teman semuanya Oke, langsung aja kita ikuti Oke ya teman-teman, langsung aja kita ke tutorialnya Kita buka aplikasi Youtube atau Chrome Nanti kita bisa masuk di Youtube atau Chrome juga bisa nih ya teman-teman Cuma kita untuk lebih mudahnya kita masuk ke aplikasi Youtube aja Kita klik Nah disini di kanan atas itu ada bullet, kita klik aja Setelah itu kita login Tambahkan akun, ini ya teman-teman Nah kita tunggu ya ini ya teman-teman Jadi untuk masuk ke channel Youtube kita juga harus punya akun Google Nanti untuk disinkronkan seperti itu ya teman-teman Jadi kita harus masuk ke akun Google dahulu Ini buat akun Untuk diri sendiri Nah disini kita memasukkan nama kita yang akan dijadikan channel kita nanti untuk masuk ke akun Google Nama belakang juga Kalau sudah berikutnya Kita isi tanggal layar kita ini ya teman-teman Bulan Tahun Untuk isi tahun ini teman-teman harus memasukkan kisaran 17 tahun ke atas Jadi kisaran tahun 1990 biar nanti langsung bisa diterima oleh Google Gender Kita pilih setelah itu berikutnya Nah disini kita bisa memilih apa yang akan kita jadikan akun Google kita ini teman-teman ya Klik Kalau sudah kita pilih berikutnya Nah untuk Sandy teman-teman semuanya bisa mengisi yang mudah diingat oleh teman-teman semuanya Jadi suatu waktu ganti HP bisa memasukkan kata Sandy dengan benar Kalau sudah kita pilih berikutnya Nah disini kita pilih diwati aja Berikutnya Setuju Setuju lagi Nah disini untuk membuat channel kita kita klik lagi di bulatan atas tadi ya teman-teman Atas kanan kita klik Disini ada pilihan kita pilih channel Anda Nah disini ada tulisan buat channel Nah disini kita lihat untuk pengaturannya ya teman-teman Nah ini untuk gambar pensil kita klik Kalau mau mengganti nama channel yang kita pilih Seandainya kita ganti aja Nama belakang juga Kalau sudah kita klik OK Terus tambahkan deskripsi Deskripsi ini ada seribu karakter Jadi teman-teman bebas untuk mengisi apa aja deskripsinya Terserah daripada teman-teman semuanya Kalau sudah kita OK Nah seperti ini Ini adalah nama channel kita ya Kalau sudah kita kembali dulu Selanjutnya kita masuk ke Chrome Kita pilih Ini kita terima Lanjutkan OK Mengerti Disini kita Isinkan kita klik Yaitu YouTube Dashboard Nah disini kita pilih YouTube Dashboard Kita klik lagi Kita pilih Chrome Lanjut ke Studio Nah disini kita sudah masuk di studio Yaitu selamat datang YouTube Studio Baru Selamat tinggal Studio Classic Kalau kalian ingin mempelajari lebih lanjut Bisa klik Pelajari lebih lanjut Kalau tidak kita langsung aja ya Untuk YouTube Dashboard ini teman-teman Untuk Bisa melihat perform daripada Video yang di upload ke YouTube Nanti teman-teman uploadnya bisa juga lewat YouTube Dashboard ini Atau lewat YouTube langsung juga bisa Upload video Nah disini nanti kita memasukkan file yang akan kita upload Seperti itu Dan ini semua sudah sinkron ya Untuk YouTube YouTube Dashboard juga sudah nanti performa daripada YouTube Nanti bisa dilihat disini Kita lihat gambar dolar ini ya teman-teman Nah disini Nanti jika kita sudah mencapai 1000 Subscribe dan 4000 jam tayang Kita akan Langsung sebagai partner YouTube Seperti itu Sekarang kita kembali dulu Nah sudah sekali kan teman-teman Sekarang Bagi teman-teman yang ingin mengganti Foto di profil YouTube teman-teman Jadi bisa masuk di Setelan Google Ini ya kita masuk pengaturan Kita cari yang Google Nah Disini kita kelola akun Google Mulai Nah disini kita Klik yang Huruf S ini ya teman-teman Nah tetapkan foto profil Ambil foto Seperti ini Konfirmasi Terima Nah sekarang sudah Berganti profil kita ya teman-teman Jadi seperti itu Cukup mudah sekali teman-teman Bila teman-teman mau Membuat channel YouTube Nah seperti ini tadi Kita sudah sinkron semua Nah untuk Profil pun juga sudah Berubah Semoga saja untuk Konten kali ini Bisa bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Bagi yang Ada Pertanyaan nanti bisa di Commenter ya teman-teman Oke makasih Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Dan share di Social media teman-teman semuanya Sampai jumpa di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di channel